Ini dibuktikan sebanyak 476 kepala keluarga yang terdata sebagai penerima jaring pengaman sosial tidak dapat menerima bantuan tersebut. Pejabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa permasalahan. Di antaranya warga tersebut tidak terdata dan memiliki niganda. Selain itu masih banyak lagi permasalahan lain sehingga pendistribusian bantuan cukup menyita waktu. Sudirman menjelaskan dengan adanya persoalan tersebut pemerintah Provinsi Jambi akan terus melakukan evaluasi agar penyaluran selajunya tidak terkendala. Kalau nggak salah 476, ada 476 yang tidak bisa tersalurkan untuk periode pertama di bulan Mei itu karena memang kondisinya double nick kemudian ada juga yang artinya namanya itu sudah tidak terimpetarisasi lagi. Sudirman menyebutkan ke depan pemerintah Provinsi akan meneliti terlebih dahulu terkait data yang diserahkan dari pemerintah Kabupaten Kota untuk diverifikasi. Abdul Manen, TPR Ijambi melaporkan.